Halo semuanya balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan coba untuk mencoba hal yang kemarin sempat ini ya sempat rame juga sebenarnya sudah dari minggu-minggu sebelumnya jadi ketika boss camp itu jadi saya kaget ini ngeliat teman-teman kok pada lagi rio ya di camp ternyata selain menggunakan stun baton dan stun batonnya juga kemarin sudah defix jadi kita ternyata bisa menggunakan teknik bug juga teman-teman tentunya dengan menggunakan campfire dan barricade jadi kalian bebas ingin menggunakannya terserah mau campfire oke barricade juga oke nah jadi bagaimana caranya tentunya pertama kalian harus menyiapkan barricade dan campfire kemudian setelah itu kalian pasang di tempat sini teman-teman di pinggiran ini di bawahnya tempatnya nah kemudian nanti siapapun yang di lock ya abisanya ada tanda merah di atas kepala segera aja langsung pergi di atas itu teman-teman kemudian nanti pasti setelah itu bossnya akan langsung terdiam dan membisu disana jadi gampang kok ternyata jadi kurang lebih seperti bug-bug yang ada di levin hospital ya teman-teman dan apabila barricade nya hancur atau bossnya lepas ya udah kalian tinggal pasang lagi seperti biasa jadi seperti itu gampang lah pokoknya ini untuk boss-boss yang masih boss di tambang bisa kalian pakai tips ini jadi ya kurang lebih itu sih gampang lah pokoknya teman-teman untuk di boss camp apalagi kan kemarin juga kita sudah membahas tentang config life after setnya udah nyaman kemudian untuk boss camp pun makin nyaman lah tentunya dengan cara ini karena kita bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat dengan bantuan bug ini tentunya jadi seperti itu tadi bugnya jadi kalian hanya perlu menyiapkan yang namanya barricade setelah barricade kemudian juga siapkan atau pakai campfire dan kalian tinggal letakkan aja di posisinya di sebelah sini dan barang siapa yang dilock langsung aja pergi ke arah situ teman-teman gampang lah intinya gak akan bossnya gak akan ulti kemudian gak akan ngeluarin skill dan lain sebagain macam dan apabila bossnya lepas yaudah kalian tinggal siapapun yang dilock selama masih ada campfire dan barricade di bawah tempat tadi maka kalian langsung aja pergi ke situ seperti itu dan pasti bakalan enak lah bakal aman ngeboss pun jadi lebih gampang seperti itu dan kebetulan mengharapkan hari Kamis jadi mungkin bisa kalian coba teman-teman untuk tips ini oh iya satu lagi teman-teman kalau nggak salah tiap hari Kamis juga ya kalau nggak salah ada-ada support migrasi nah sebenarnya kalian bisa juga melakukan GB combat disana teman-teman dan saya juga sudah mencobanya sendiri dan keuntungannya apa keuntungannya disana tentunya waktunya lebih lama jadi gampang lah untuk ini apa namanya GB combat lebih enak itu yang pertama kemudian HP kalian juga otomatis akan lebih banyak karena waktunya lebih lama dibandingkan di boss camp yang tentu mungkin terlalu rame atau waktunya juga biasanya cepat mati ya teman-teman kalau disini lebih lama cuman nampaknya untuk migrasi atau support migrasi ini mungkin sudah selesai ya karena hanya terakhir aja sih oke itu aja sih saya kira untuk di video kali ini dan apabila ada hal yang mungkin kurang atau belum disampaikan silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya thank you for watching and see you on the next video bye-bye selamat menikmati